Selamat menikmati! 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 Terima kasih. 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 kamu siapa, kamu yang mempera Jokowi dan juga dengar, dengar, dengar kamu tersadar bahwa menunjukkan kejadian lagi karena ini adalah Jokowi biar orang-orang teruskan dia parah supaya dia lusannya punya program melancurkan bisanya jadi kamu kancurkan ini kan dia tidak boleh, tidak boleh pelanjikan kancurkanlah ini kancurkan maaf saja lewat dari mana, ke itu mana ke itu lahir mana, maaf saja Indonesia ini dilahirkan oleh sumber darah bukan dilahirkan di rumah-rumah namun orang-orang itu di Jokowi itu lahir Jokowi itu lahir 1961 60 60 dan tiba di Jakarta tidak akan dilahirkan oleh dapat Jokowi itu tahun 1961 dan akhir-akhir lainnya di Jakarta itu di Jakarta itu di Jakarta di Jakarta di Jakarta jadi sahabat berjara apapun saya tahu sejarah saya ini berjalan berasal dari bulan yang asal negara saya tahu semua 7 ujung-ujung pemimpin jadi itulah yang saya bilang silah ke 5 hilang silah ke 3 hilang silah ke 2 hilang dia ulang dari Indonesia dia tidak karena dia mau minta silah ke 1 itu sudah dia tunggu di situ jadi hati-hati makanya untuk jaga sekarang untuk jaga sekarang untuk usah dia sekarang untuk hati-hati dia sekarang dia punya bayi-bayi yang tak dia punya apa bayi apa yang dia mau bayi-bayi dia punya apa yang dia mau bayi kan itu hancur kan hancur kan sekarang hancur kan sekarang hancur kan sekarang nah kita dengar ini dari bantuan ini yang masih menjauh kembang dari sekarang dia tidak dia kasih hancur ini yang masih menjauh kembang di jasa karena umum seh lewat umum lewat semua semua di Indonesia kegituan yang mau jemur saya 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 maaf saya saya puji Tuhan haleluya bukan berkati berjuang dengan ini Tuhan yang tak berkati pulang suci pulang kunus pulang 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 badan kaji-kaji kami berdoa dan kaji suci Tuhan akan berdoa kita ubahkan oleh kebuatan doa ini nah belum berkati saya yang suka diubah ini semua yang suka cita pulang bapak ibu sekalian ini dari ini dari Solo dari Solo Orasi bagaimana pengepulian sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh masih semangat bapak-bapak benar ibu-ibu masih semangat insyaallah kita akan tetap bertahan perkenalkan perkenalkan saya gocak arit dari Deso Deso ini Jokowi jadi saya mengucap sosok Jokowi sejak sebelum menjadi wali kota jadi Jokowi sebelum menjadi wali kota adalah tukang mebel betul? nah tukang mebel yang kerjaannya dari dulu sebenarnya juga penipu banyak pengerajian yang sudah ditipu oleh Jokowi pengerajian mebel termasuk salah satu adalah saya yang menjadi pengerajian mebel nah oleh karenanya pada saat Jokowi kemudian dipoles oleh orang-orang yang memang menginginkan dia untuk menjadi penguasa maka diframinglah Jokowi menjadi sosok yang sederhana yang katanya gajinya gak pernah diambil gajinya katanya gak pernah diambil bohong yang bicara itu bukan siapa-sapa tapi segdanya sekretari daerah daripada kota Solo jadi Jokowi itu sejak awal memang dipremit untuk berbohong kepada rakyatnya setelah dia jadi melikota katanya bisa membangun Solo tapi kenyataannya Solo dirusak oleh Jokowi keraput di Surakarta itu yang dirusak adalah Jokowi sekarang yang berkuasa di kraton Surakarta itu adalah seorang selir yang kemudian selir itu sengaja dibelihara oleh Jokowi sehingga saat ini yang namanya gelar-gelar kraton itu diperjual belikan siapa yang ingin mendapatkan gelar kraton Surakarta maka dia silahkan membeli dengan harga-harga tertentu ini fakta ibu-ibu ini fakta bapak-bapak saya sampaikan kepada rakyat yang ada saat ini di Jakarta oleh karenanya setelah dia menjadi wali kota tidak selesai mungkin kemudian dipromosikan menjadi gubernur gubernur SMA maaf saya ingin bicara tentang mobil SMK ada mobil SMK itu kosong tidak ada buktinya sampai sekarang dicari pabriknya itu tidak ada kalaupun ada itu pabrik adalah mobil-mobil yang di-impor dari Cina itu bukan produksi daripada anak-anak Solo itu itulah sarana dia untuk menjadi seorang gubernur di DKI setelah dia jadi gubernur DKI katanya bisa mengatasi banjir bener apakah ini masyarakat Jakarta bohong nggak sampai lima tahun dia dipromosikan lagi menjadi presiden yang sejak dari awal memang sebagai seorang penipu sampai kapal pun juga akan menjadi penipu dan ini makin ini dari waktu ke waktu semakin diada kelakuannya anaknya dijadikan cawapres padahal yang namanya Gibran itu adalah anak yang paling somong di kota Surakarta itu saya pernah melihat yang namanya Gibran mencopok apa masker daripada PM apa namanya mencopok masker dari PM dengan kasar sekali itu apakah kelakuan seorang anak wali kota kampungan gak punya agap gak punya etika oleh karenanya maka sekarang dipaksakanlah menjadi seorang wakil presiden kira-kira mau gak dipimpin oleh anak semong kalau tidak mau gimana caranya lawan ayo kita lawan sama-sama besok di DPR siapa nih lebih banyak lagi sekarang siapa yang lebih banyak lagi buktikan besok kita nginep di DPR ini oke mungkin sekedar informasi dari saya seperti itu saja mudah-mudahan ini menjadi gambaran untuk kita bahwa Jokowi adalah sosok presiden yang memang tidak layak untuk memampir negeri ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya kita materi selanjutnya disampaikan oleh Ibu Rulina terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat perjuangan salam merdeka 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 buat kawan-kawan yang ada disini terutama untuk kaum ibu saya tadi sudah minta izin ke gereja sebelah sana kalau mau ke toilet toilet itu sangat penting untuk perempuan ya mungkin kalau bapak-bapak masih bisa kemana-mana tapi kalau perempuan mungkin agak sulit tadi saya sudah minta izin ke gereja di situ di sebelah kiri sebelum dan ke donak jadi itu ada toilet itu mungkin mungkin saya hanya bisa memberitahukan itu aja sebenarnya pengenokasi tapi gak usah kan biar lainnya aja oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya di logistik ya ya terima kasih Bu Renna kita mengalih kepada Bang Alman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dengan sendirinya dengan sendirinya maka semua adalah gongkor yang dihepok kenapa harus dikutakan di Kalimantan ingat saudara-saudara saya saya pernah pernah membaca senjata tahun 17.17 Kalimantan itu adalah negara komunis cina kuang duit komunis ya itu saya harus menyampaikan hari ini yukokota Indonesia di Jakarta dia pindakan di Kalimantan mencari yukokota di IKS berhati-hati dan sesungguhnya dia sudah tidak mengaku tanah air mempunyai Indonesia menjadi IKS negara nusantara Indonesia di mana berhati-hati pencuri-pencuri pendidikan kita yang mempertahankan negara-negara dengan tentu-negara parah dia tidak mengaku dengan pertindahan di tempat yang anehnya Kampoli sebaiknya melindungi segera negara Indonesia membiarkan makanya pada waktu Kampoli di kesubit di DPR mau di Agis bagi Kampoli dipertanyakan tentang integritasnya dan wayang sosial kepada bangsa dan negara ternyata hari ini terbukti bahwa negara Indonesia berpercaya cukup dan metri pertahanan Prabowo dan Kampoli terdiri suci saudara-saudara berhati-hati ibu kota saya mengubahkan Indonesia saudara-saudara saudara-saudara yang membantai membunuh orang Republik, tapi diminta satu tumbang, yaitu adalah orang truh, ibu saya. Dia direpusi dari panas, karena di tembak tidak matai, di sebelumnya tidak mati, sehingga diminta direpusi dari panas. Direpusi dari panas, baru satu hari, satu malam. Westerling, anak roh Yisroh membantai, tidak tahu siapa yang membantai, yang membantai adalah China, Bapak Tui, walaupun di sehari itu, walaupun di jual. Itu sedang-sedang saya, bahkan hari ini, saya terlugamkan, sehingga ada salah satu orang yang keluar dari tubuh kamayam, yang lepaskan, akhirnya orang tua ini bisa keluar, bahwa kami telah ditipu, kami telah dibantai habis oleh orang China, Bapak Tui, bukan Mesterling, sehingga westerling hari ini, dia diselamatkan oleh setiap orang China, Bapak Tui, dia rindukan ke Jakarta, sampai Jakarta lagi bersengin di pantai, akhirnya dia rindukan dia, dia ini, berkurang kali ini, ini adalah yang terlalu perlawanan kita, Sorsonara, sehingga mereka, bagaimana jalannya, untuk memenangkan Prabowo sebagai presiden Sorsonara, karena, ada anaknya Jokowi, pengkhianat negeri ini, ingat baru-baru saya, di parah ini, rambunnya tetesan keinginan darah, tak betul-betul, saya terlancasah, sehingga hari ini, dimampu kepada Jokowi, seluruh ketenasa, berat, untuk agakkan, turunkan mati Sorsonara, ingat, hari ini, saya nyatakan, sudah tidak percaya kepada baru dan TNI, karena TNI adalah setria negara, pertahanan negara, dan polisi adalah, melumiti segala pemerintah Indonesia, bertanyaannya, kenapa kalian, mengeluarkan pertumbuhan negara Indonesia, pertumbuhan negara Indonesia, karena di negara-negara Indonesia, silakan kami mengeluarkan, tetapi sebenarnya harus memindahkan Ibu Bota, karena Ibu Bota, berdebatan, dengan lengkutan senapas, dengan pol, yang tertekan keingin darah, bukan Jokowi, yang terakhir dulu, menjadi presiden masing-menggap api negara ini, itu adalah kabar saya, karena ini menanggung, yang harus dibutangkan itu adalah, depan PNR, yaitu depan PNR, tapi yang silakan, tapi kalau pertahanan kita, dalam poli, terus Jakarta wajah bakar, inilah sebesar, hari ini, jangan kita mengandung, betan-betan ini, satu bahan kita dalam perhatian, sampai pulih kerajaan kita, berikanlah pengeratan, dan yang itu telah bergerak benar-benar semua, dari Jakarta ke Kepak Bota, Ibu Bota, Nusantara, Indonesia, yang terakhir, saya, penyianat, semua penyianat, cantahkan baik, kamu sedulung ke sejarah, kita pasang dengan Bota, terima kasih, oke saya bersatu ke kepada yang baik, Assalamualaikum, walaubahuan danai, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut kepada Narasumber Selanjutnya dari Jepang 5 menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa kita Karena Inersa KPU Tidak benar Pemilu Hasilnya Sudah ditentukan sebelumnya Semua Sudah diakali Oleh Jokowi dan orang-orangnya Bagaimana bisa Si Rekan Ato'o Bermasalah Setelah ditentukan Halusnya dari keluar Hasilnya itu-itu saja Tidak pernah berubah Yang kebenaran Tidak pernah berubah juga Hasilnya itu-itu juga Kenapa Tidak pernah Juhan Pemilu Tipu-tipu Berhitungnya Juga Tipu-tipu Makanya Kita Tau Asal Pemilu Juga Tidak pernah Mengancurkan Demokrasi Di Indonesia Jokowi Sudah Mengancurkan Tata hukum Di Indonesia Apri Kepala Polisi Yang Tidak pernah mempihak Kebagaan negara Bukan mempihak Kepala Jokowi Bisa Dikolong Tidak pernah Kepala Jokowi Ini kan Durang aja Apri Itu Mestitu Dianak Memangnya Oleh Jokowi Polisi Sepertinya Dianak oleh Jokowi Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Maksud Kepala Jokowi Berbaktinya Kepala Kepala Bermaktinya Kepala Hukum Indonesia tetapi kenapa ketika kemarin ada pelaporan dari orang-orang tidak diterima maka dia kita keurangan polis itu kan kurang aja bagaimana polis ini tidak menerima maka kita tidak akan yang diterima apa ini betul-betul makanya kita tahu hai 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 baik-baikin sekalian nanti sebentar nanti dihubungkan oleh ketua berhubungan kita di kami mungkin persatakan atau ada informasi yang saya sampaikan kepada oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara sebuah yang kami mulia pada hari ini kita telah melakukan pelajaran acara sejak pagi jam 2 sampai jam 8 dan insya Allah yang itu dari apa yang kita sudah tersampaikan di seluruh dunia di seluruh Indonesia dengan dantuan-dantuan wartawan bahwa mereka tahu tidak akan menolak dan segera minta menserkan atau dikulingkannya Jokowi dan menolak dan meminta disqualifikasi jadi masyarakat jangan diteror-teror bahwa kelola-kelola Amerika telah menerima hasil ini itu kekauk kita tolak dan rakyat sudah menyatakan ini oleh karenanya kita harus melakukan perlawanan secara rapi dan pada malam hari ini kita bersepakat dengan tokoh-tokoh tadi segera menakhiri karena kita besok harus lebih sempurna asaran IPUGBL bersama tokoh-tokoh dan orang-orang masyarakat Indonesia yang sedang menuju menjalankan kalian harus segera menyusup stamina yang bagus stamina dan bagian dari Dato-tokan segera tentukan bagaimana penghinapan Ibu-Ibu dan Bapak sekalian dan dan kami mohon kita masih punya waktu sekitar 20 menit untuk dikemas-kemas kita harus meninggalkan bersama-sama kita membersihkan yang bisa dibersihkan dan sekali lagi kita diundang oleh tokoh-tokoh yang dikipir salah satunya oleh Bapak Pak Sampudin Pak Ruhosi dan beberapa jeneral yang lain-lain untuk semua memadiri acara penghubungan untuk dorong agar DPR menyempurnakan melakukan agar agar apabila DPR yang pernah mainkan yang tidak serius terhadap agar agar itu maka lebih cepat rakyat Indonesia melakukan penggulingan secara ekstra proper siap karena kita jaga kesehatan kita apa yang Anda lakukan sekarang ini merupakan pahala jahat yang besar-besar dan melawan tidak penyelamatkan Indonesia memikirkan kejahatan-kejahatan berkelompok oleh tiap dan jahat rakyat yang disesanya orang ini oleh karenanya sekali lagi kita berpengas-pengas untuk meninggalkan orang ini dan kita tidak menjaga semangat lagi kita yang berapa amanat disini yang paling kita selesaikan tetapi kita selesaikan untuk besok hari siap baik kita siap pakai panggilan kita tutup dunia mulai kita bergerak semua Allah benar baik Allah khidran khidran Allah m b Terima kasih. 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 Terima kasih.